Intro Matahari masih bersembunyi Saat anak-anak ini Membersihkan diri di kamar mandi umum Beberapa yang tidak mendapat tempat Memilih empang untuk cicu muka dan gosok kiki Ibu-ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah Memilih kamar mandi umum lain Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap Dari 1563 keluarga di desa Babakan Pari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yang memiliki kamar mandi pribadi Bisa dihitung dengan jari Selebihnya warga memanfaatkan kamar mandi umum Untuk mandi dan mencuci Ironisnya seperti tikus mati di lumbung padi Meski tinggal di desa yang kaya akan air Warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak Cidahu merupakan kecamatan dengan air melimpah Karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi Cekungan air tanah di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango Membentuk Cidahu sebagai kawasan yang kaya akan air Baik itu air tanah maupun air permukaan Seperti mata air, danau, serta sungai Cidahu kemudian menjelma Seolah bunga yang dikerubuti kumbang-kumbang perusahaan air minum dalam kemasan Sukabumi yang pertama memiliki potensi air yang begitu besar Karena di Sukabumi ini ada dua ricat yang Katakanlah teman nasional Di Gunung Gede maupun Gunung Halimut Sehingga orang itu berupaya untuk Datang ke Sukabumi berinvestasi Baik itu di Amerika maupun di perusahaan-perusahaan lain Kemudian yang kedua dari sisi kualitas memang lebih bagus Karena masih kategori A ya Jadi kita itu kualitas air Kemudian yang ketiganya dari sisi akses ya Kita kan kalau ke ibu kota lebih dekat ya Yang selanjutnya harga HAB Sukabumi lebih murah Karena ini kita masih menggunakan harga air baku Yang dulu pernah diterapkan oleh provinsi Pada tahun 2010 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mencatat Setidaknya ada 102 perusahaan Yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Sukabumi Mulai dari perusahaan Garmen Hingga perusahaan air minum dalam kemasan Beberapa perusahaan ini Merupakan penghasil produk minuman yang dikenal luas Seperti Aqua Pokari Sweat Kratingdeng UC1000 Susu Indomilk Serta Yakul Di kecamatan Cidahu saja Terdapat 3 perusahaan raksasa Yang mengambil air tanah secara masif PT Golden Mississippi Tirta Investama Yang mengambil air tanah untuk Aqua Danone Amerta Indah Otsuka Yang menyedot air untuk Pokari Sweat Dan PT Indolacto Produsen Indomilk 3 perusahaan raksasa ini Menyedot 48% Atau hampir separuh dari total pengambilan air tanah di Sukabumi Yang paling besar itu Yang pertama Aqua Aqua Golden Mississippi Kemudian juga Pokari Sweat Kemudian yang ketiganya C1000 Kemudian Yakul Dan Indolacto Plus satu lagi adalah Kratingdeng Aqua Golden Mississippi sendiri Pada Agustus 2009 Mengambil air sebanyak 240.223 meter kubur Jika 50% diantaranya Berhasil menjadi produk Aqua Yang dijual dengan harga 2 juta rupiah per meter kubik Maka Pendapatan Aqua Danone Selama sebulan Menyedot air tanah Sukabumi Tak kurang dari 240 miliar rupiah Atau mencapai 2,8 triliun per tahun Sedang Pokari Sweat Mengambil air tanah sebanyak 118.370 meter kubik Dengan pola penghitungan Yang sama dengan Aqua Maka Pendapatan Pokari Sweat Dalam sebulan Mencapai 670 miliar Atau 8 triliun per tahun Keuntungan ekonomis besar Yang ditangguh Perusahaan pengambil air tanah Justru menjadi ironi Bagi warga Babakan Pari Di desa yang menjadi lokasi ekstraksi Berbagai produk air minum Dalam kemasan ini Sekitar 4.800 penduduknya Justru kesulitan air bersih Kalau dulu ya Terutama sumber air Waktu saya masih kecil Depan rumah saya Terus 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 Belakang rumah saya Pinggir-pinggir rumah saya Itu banyak air Terus Pesawahan-pesawahan Selokan-selokan Sumber-sumber air banyak Kalau sekarang Jangankan Istilahnya depan rumah Jauh dari rumah pun Udah gak ada Udah susah Udah krisis sekali Apalagi kalau musim Gak ada hujan Kering Sumber semua juga Pada ngambil air ke bawah Seudahnya ada aqua Jauh sebelum PT Golden Mississippi Masuk dan menyedot air untuk aqua Babakan Pari adalah Lumbung padinya Kabupaten Sukabumi Sawah terhampar Dan empang pun banyak tersebar Namun Setelah aqua Dan raksasa minuman Dalam kemasan lain masuk Air perlahan menghilang Sawah dan empang Berubah wujud Menjadi tegalan Yang hanya bisa ditanami Palawija Dulu kan disini sumber air nih Yang disitu juga Sumber air tuh Yang utama Yang keluar tuh disitu tuh gede tuh Disini kolam Sini juga empang Ini sawah Nah ini juga empang nih Kalau dulunya tuh Kalau sekarang mah Udah jadi kepon Lebih miris lagi Hampir semua mata air Yang dulu milik warga Kini sudah dibeli oleh perusahaan Ini Satu-satunya Isi air bersih Yang digunakan Untuk oleh warga Untuk keperluan sehari-hari Kalau musim kemarau Ya ini Satu-satunya sumber air Yang masih tersisa Ini pun Udah dibeli sama orang lain Bukan milik warga lagi Nah Inilah sumber mata air Bebakan peri yang diambil Sedangkan sebelah kiri saya Ini sumber mata air Milik Milik PT Agravila Tirta Sedangkan yang sebelah sini Adalah sumber mata air Milik Aqua Sumur-sumur yang sebelumnya Hanya sedalam 6 hingga 8 meter Kini Warga yang tak mau antri Harus menggali hingga 18 meter Untuk mendapatkan air Itu pun akan kering Saat kemarau datang Masuknya perusahaan-perusahaan ini Juga membawa dampak Pada rusaknya jalan Truk-truk besar pengangkut air Minum dalam kemasan Melindas Dan mengikis asfal Hingga rusak Dan berlubang Rusaknya jalan Juga berdampak pada Akses anak-anak Mengenyam bangku pendidikan Mereka harus berjalan kaki Hingga 2 kilometer Untuk bisa ke sekolah Yang juga jauh dari layak Namaku Yatman Saya tinggal di Manglit Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Saya bangun jam setengah 6 Saya mandi di sungai Karena aku tidak punya kamar mandi Terus aku pergi ke sekolah Jalan kaki Sejauh 2 kilometer Sama teman-teman Seolah mengulurkan tangan Sejumlah perusahaan air minum Dalam kemasan Memberikan bantuan Berupa kamar mandi umum Akan tetapi Selain jumlahnya Tidak sebanding Dengan kebutuhan warga Bantuan tersebut Jauh dari layak Padahal Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang air tanah Mewajibkan perusahaan Untuk menyalurkan Paling sedikit 10% Dari batasan pemakaian Ya baru-baru Pertama kali ya keluar Satu minggu Satu minggu dua kali keluar Jumlah ya Enggak lama lagi Terus Enggak sampai kemari Enggak mengalir lagi Dalam satu minggu Sekarang setahun Kepada warga Yang tinggal di lokasi Ekstraksi air Perusahaan Juga enggan Memberikan bantuan Dalam wujud lain Bantuan Sumbangan dari aku Termasuk iklan Saya bilang Ikan Bapak ada level Aku Ikan selubung Warga sendiri Sebenarnya Tidak menuntut lebih Terhadap perusahaan Yang mengambil air Di desanya Warga Hanya ingin Dimanusiakan Dihargai Sebagai makhluk sosial Yang perlu Fasilitas publik Serta berkembang Bakat dan kemampuannya Kalau perusahaan Kayaknya Tidak memperhatikan Belum memperhatikan lah Belum memfasilitasi Masalah Olahraga disini Ya kalau di luar sana sih Saya lihat Di tipi-tipi itu Banyak sekali gitu Iklan-iklan kayak gitu Cuma kalau di wilayahnya sendiri Enggak ada sama sekali Sumbangan pabrik terhadap daerah Juga sangat timpang Untuk 1 meter kubik air Yang mereka sedot Perusahaan Hanya mengeluarkan 118 rupiah Sebagai pajak Padahal Perusahaan Bisa menjual 1 meter kubik air tersebut Dengan harga 2 juta rupiah Bisa dihitung Berapa untung Yang mereka rauk Lahir dan hidup Di daerah yang kaya Akan sumber daya air Warga Justru mengalami krisis Mandi dan mencuci Dengan air keruh Sementara air bersih Dari tanah tempat mereka tinggal Menghilang ke kantung-kantung Pemodal Yang sama sekali Tidak mereka kenal Kalau upamanya Bertemu sama pimpinan Aqua Ya pasti Mengutarakan Keadaan yang sesungguhnya Bahwa isinya dampak Perusahaan Aqua itu Ternyata bukan main-main Bukan isinya Dianggap sepele Tapi benar-benar Sudah sangat Mengkhawatirkan Ironisnya Meski perusahaan-perusahaan Raksasa Meraup untung besar Namun Kabupaten Sukabumi Justru menyendang Predikat daerah tertinggal Daerah yang dianggap Perlu dientaskan Dari jurang kemiskinan Dan Didorong maju Dari ketertinggalan Terima kasih telah menonton